Semangka yang tadi dikasih paman akan kami jadikan wadah masakannya nanti. Karena memakai kulitnya saja, jadi harus disingkirkan dulu daging buahnya. Kami jadi nambah lagi makan semangkanya. Siapkan dulu minyak goreng, sambil siapkan bumbunya ya. Saat minyak sudah panas, langsung tumis bumbunya ya. Ada bawang bombay, cabai, bawang dan tomat. Hmm, harumnya. Tambahkan sedikit air, lalu masukkan genjen. Terakhir, baru dimasukkan belalangnya. Aduk rata, sampai semua bumbu meresah. Jeruk nipis bermanfaat untuk menghilangkan aroma sangit. Dan supaya ada asem-asemnya dikit bolanger. Si maut memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Ini pertama kalinya aku makan tumis si maut. Tapi rasanya mau nambah terus. Aku diajak temanku ke curug jebulan yang ada di Cigugur. Curug ini unik lho, bolanger. Karena air terjun ini tingginya hanya sekitar 1 meter. Tapi banyak bebatuan untuk bermain river jump atau melompat ke sungai dari ketinggian. Kami juga mau main lompat sarung. Sarungnya nanti bisa jadi pelampung lho. Tapi gimana caranya ya? Ikat salah satu ujung sarung dengan tali. Pastikan sarung dalam keadaan basah. Supaya pori-pori sarung tertutup dan bisa menahan udara di dalamnya. Terakhir, lompat deh setinggi mungkin sambil merentangkan lubang sarung. Semakin tinggi melompat, semakin banyak udara yang masuk ke dalam sarung. Jadi deh pelampung sarungnya. Tolong! Tolong Kak Diuk! Oke! Oke! Ayo, bantuan tetamil larian turubuk! Di mana? Di mana? Tuh, dipanggil itu! Ayo, Engga! Bola, Mers! Sudah dulu mainnya. Kami dipanggil Kakak untuk membalikinya mengambil kerubu.